Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran dari SMA Negeri 2 Tenggarung Seberang Bersama saya, saya pun Fikri Mari bersama-sama kita mempelajari materi matematika wajib kelas 11 Yaitu penerapan persamaan linear 2 variable Materi ini merupakan bagian terakhir dari program linear 2 variable Mari kita mulai Jangan lupa siapkan niat, siapkan tegat Mudah-mudahan diberikan kemudahan Kita saya pada mencari nilai optimum dengan uji titik pojok Jadi untuk menentukan nilai optimumnya Banyak cara yang bisa kita gunakan Yaitu dengan metode titik pojok, metode garis lidik Dan juga metode gradient Nah diantara ketiga metode ini Yang paling mudah dan yang paling sering diajarkan adalah Metode uji titik pojok Maksudnya bagaimana? Metode uji titik pojok adalah metode yang Menstitusikan titik-titik pojok pada suatu daerah Kehimpunan penyelesaian ke fungsi tujuannya Atau fungsi objektif Nanti kalau yang terbesar berarti maksimum Kalau yang terkecil yaitu minimum Jadi dengan kita menguji nilai-nilai titik pojoknya Yang pertama adalah kita harus tahu Fungsi sasaran atau fungsi objektif Setelah kita masukkan Maka kita akan mendapatkan untuk nilai maksimum Otomatis kita akan mendapatkan nilai yang paling besar Nilai minimum berarti kita akan mendapatkan nilai yang paling kecil Langkah-langkahnya Yang pertama Buat model matematikanya Ini sudah kita pelajari Yang kedua Gambar dan tentukan titik pojoknya Juga sudah kita pelajari Dan yang ketiga Substitusi ke titik pojok Setelah nanti kita gambarkan Maka daerah-daerah petidaksamaannya Maka akan kita dapatkan daerah HP Yang ada di tengah-tengah Kita dapatkan titik pojok A, B, C Nah titik-titik ini nanti yang akan kita masukkan Kedalam fungsi objektif Mari kita bahas tentang contohnya Seorang pedagang membeli 240 ton beras untuk dijual lagi Ia menyewa dua jenis truk untuk mengangkut beras tersebut Truk jenis A memiliki kapasitas 6 ton Dan truk jenis B memiliki kapasitas 4 ton Sewa tiap truk Jenis A adalah 100 ribu Dan truk jenis B adalah 50 ribu Pedagang itu menyewa truk sekurang-kurangnya 48 buah Berapa banyak jenis truk A dan truk B Yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan minimum Jadi ceritanya ini tentang nilai minimum Yang pertama untuk memudahkan Kita pindahkan cerita itu ke dalam bentuk tabel Jenis truknya itu truk A, truk B Lalu disini tersedianya berapa Banyaknya truk Untuk truk A, X Untuk truk B, yaitu Y Tersedianya 48 Itu boleh kurang atau sama dengan Kapasitasnya Truk A 6 ton Truk B 4 ton Tersedia 240 ton Biaya sewa untuk truk A 100 ribu Dan truk B 50 ribu Nah dari sini kita buat ke dalam model matematikanya Misal truk A, X Sudah truk B Kendalanya tinggal kita tulis banyak truk Jadi untuk kendala Banyaknya truk Tinggal kita tulis X ditambah Y Kurang dari atau sama dengan 48 Kapasitas truk 6 X tambah 4 Y Kurang dari atau sama dengan 240 Kita seteranakan kita bagi 2 Maka jadi 3 X Ditambah 2 Y Kurang dari atau sama dengan 120 Jadi tabel disini Sangat membantu kita dalam membuat model Jadi diharapkan para siswa tidak merasa kesulitan dalam membuat tabel Karena dengan tabel ini terbuat secara benar Maka kendalanya akan juga menjadi benar X harus ada Atau truknya harus ada Truk A harus ada Truk B nya juga harus ada Nah fungsi objektif Minimum Jadi kita minimumkan F X, Y Dilihat pada biaya sewa 100.000 X Plus 50.000 Y Ini Y nya Ketinggalan Yang pertama Setelah kita buat Modelnya Sekarang kita gambar Menggambar 6 X tambah 4 Y sama dengan 240 Kalau itu X nya sama dengan 0 Didapatkan Y nya 60 Jadi kalau X nya 6 X nya ini 0 Maka 4 Y Sama dengan 240 Y sama dengan 60 Maka didapatkan titiknya 0,60 Kalau untuk X Y nya 0 Maka X nya 40 Didapatkan titik 40,0 Jadi boleh ke arah samping Bisa juga membuatnya Secara ke bawah X ditambahnya Sama dengan 48 Kita buat titiknya X nya 0 Y nya 48 Y nya 0 X nya 48 Titiknya 0,48 Dan 48,0 Maka dari 4 titik ini Kita gambarkan 40,0 0,60 0,60 Lebih besar Lebih dari Sama dengan Maka arsinya ke atas 0,48 0,48 48,0 Lebih dari arsinya ke kanan Jadi daerah Himpenan penyelesaiannya Batasnya dari sini Dari sini belok Ini adalah daerah HP Nah titik pojoknya Ini adalah A Ini titik B Dan ini titik pojok C Ini nantinya akan kita uji Titik A 48,0 Titik C 0,60 Untuk titik B Belum kita ketahui Maka kita cari dulu Titik B X tambah Y Sama dengan 48 3X tambah 2Y Sama dengan 120 Kita kalikan 2 Yang baris pertama Kita kalikan 1 Yang baris yang kedua Kita kalikan 2 Sehingga menjadi 2X Ditambah 2Y Sama dengan 96 Untuk yang bawah Baris kedua Tetap 3X tambah 2Y Sama dengan 120 Karena semuanya positif Maka ini kita kurang Setelah kita kurangkan Maka Y Y 0 X tinggal negatif 1X Untuk yang ini 96 dikurang 120 Hasilnya adalah negatif 24 Jadi X Sama dengan 24 Untuk X Sama dengan 24 Maka 24 Ditambah Y Ini kita masukkan Ke persamaan yang pertama ini Jadi X nya ini Kita ganti dengan 24 Maka 24 Ditambah Y Sama dengan 48 Saya ulang lagi Setelah diketahui X nya 24 Kita masukkan Ke persamaan Yang pertama X ini Kita ganti 48 Salah ya 24 Kita ganti 24 Menjadi 24 Ditambah Y Sama dengan 48 Maka Y Sama dengan 24 Maka kita dapatkan Koordinat titik B 24 24 Nah dari Ketiga titik itu Kita masukkan Sekarang Titik A 48 0 F X Y F 48 0 Kita masukkan Ke fungsi objektifnya 100 1000 X Berarti 100 1000 Dikali 48 Hasilnya 4 800 Dikali 5000 Y 50 Y Y nya 0 Didapatkan Nilai 0 Jumlahnya Berapa Yang ini 4.800 Tambah 0 Jumlahnya 4.800 Untuk titik yang B 24,24 Maka F 24,24 Yang pertama X Dikalikan 100.000 Maka Jadilah 2.400.000 Yang Y 24 Dikalikan 50.000 Y Hasilnya 1.200.000 Dijumlahkan Hasilnya 3.600.000 Nah Yang C 0,60 X nya 0 Maka Hasilnya 0 Y 60 50.000 Kali 60 3 juta Maka Hasil Didapatkan Jumlah 3 juta Dari Ketika Hasil Tersebut Dapat Diperoleh Bahwa Akar Biaya Yang Dikeluarkan Minimum Pedagang Itu Harus Menyewa 60 Truk Jenis B Dan Tidak Menyewa Truk Jenis A Contoh Yang Kedua Diketahui Luas Lahan Parkir 36 360 Meter Persegi Untuk Sebuah Mobil Dan Sebuah Bus Berturut-turut Membutuhkan Lahan 6 Meter Persegi Dan 24 Meter Persegi Daerah Parkir Itu Tidak Dapat Memuat Lebih Dari 30 Kendaraan Tentukan Jumlah Maksimum Yang Diterima Tukang Parkir Jika Biaya Parkir Untuk Sebuah Mobil 1.500 Dan Sebuah Bus 3.000 Kita Buat Tabelnya Mobilnya X Bus Y Kurang Dari Lebih Kurang Atau Sama Dengan 30 Luas Lahannya 60 Dan 24 Kurang Dari Atau Sama Dengan 360 Biaya Parkir Sudah Berapakah Biayanya Yang Tertirima Kendala Yang Pertama 6X 6X Ditambah 24Y Kurang Dari 360 Kita Bagi Dengan 6 X Tambah 4Y Kurang Dari Sama Dari 60 X Tambah Y Kurang Dari 30 X Lebih Dari Sama Dengan 0 Y Lebih Dari Sama Dengan 0 X Dan Y Itu Anggota Himpunan Cacah Artinya Tidak Ada Bisnya Separuh Bisnya Dua Separuh Tidak Ada Fungsi Objektif Memaksimumkan Z Kita Gambar Kita Buat Titiknya Pastikan Sudah Paham Bagaimana Membuatnya Dik 0 Ini Sudah Kita Buat Grafiknya Maka Daerah HP Adalah Yang Disini Yang Diarsir Titik Potongnya O A B C Untuk Mencari Titik B Kita Temukan Dua Persamaan Maka Didapatkan Y 10 X 20 Sehingga Dari titik ujinya Kita Dapatkan Masing-masing 0 45 60 45 Jadi Tukang Parkir Itu Akan Memperoleh Penghasilan Maksimum 60 Jika Menteri Parkir Mobil Sebanyak 20 Dan Parkir Bus Sebanyak 10 Buah Nah Ini Untuk Soal Pendalaman Materi Silahkan Dikerjakan Jangan Lupa Diusahakan Semaksimal Mungkin Nomor Tiga Dan Nomor Empat Demikian Belajaran Kita Kali Ini Apabila Ada Suara-suara Yang Aneh-aneh Mohon Maaf Ya Anggap Baca Sebagai Selingan Gitu Ya Dan Di Akhir Kata Saya Ucapkan Selamat Belajar Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya